Good morning fashion people! I look hadir kembali menemani weekend kamu pastinya dengan banyak info dan tips tentang fashion and beauty. Fashion people, kalian tau gak ternyata ada beberapa fashion item yang berbahaya untuk kesehatan lho? Apa aja ya kira-kira? Tidak merapikan tempat tidur kamu saat bangun bikin kegemukan? Hmm, apa ya sebabnya? Fashion icon dunia, Victoria Beckham selalu menjadi trendsetter dalam setiap penampilannya. Elegant and classy adalah kuncinya. Tapi ternyata kamu bisa kok bergaya seperti Mrs. Beckham ini? Bersuara emas berpenampilan edgy. Seperti apa ya arti fashion untuk gamal tapi heru? Stay tuned on iLook! Gila, merah-merah kan? Ih, kenapa? Gatau, terus gatau, kenapa ya? Lihat, kayaknya alergi deh kamu. Kamu sih, keseringan pakai anting. Lama lagi makainya. Emang ngaruh? Ih, ngaruh banget kan? Kemana aja sih? Fashion people, tampil fashionable memang impian semua wanita. Tapi nih fashion people, ada beberapa fashion item yang jika kamu gunakan terlalu lama atau terlalu sering bisa berbahaya untuk kesehatan kamu. Pertama, anting. Anting yang terlalu besar dan berat bisa menyebabkan perubahan bentuk pada telinga kamu. Dan kandungan nikel pada anting bisa menyebabkan alergi gatel-gatel dan iritasi. Ingat ya fashion people, jangan menggunakan anting seharian. Lepaslah jika tidak perlu dan jangan sampai kamu bawa tidur. Yang berikutnya adalah skinny jeans atau jeans ketat. Sebenarnya ya jeans jenis ini tuh pasti semua fashion people punya karena ini fashion item yang sangat timeless. Tapi, kalau kamu pakai terlalu lama dan terlalu sering fashion people, ini bisa membahayakan kesehatan tubuh kamu. Karena skinny jeans dapat merusak sirkulasi darah karena menekan pembuluh darah pada area paha dan selangkangan. Hal ini bisa menimbulkan farises dan juga penyakit yang namanya neuritis atau penyakit mati rasa dan nyeri. Dan dalam jangka waktu lama, hal ini bisa menimbulkan kerusakan saraf. Yang ketiga, flip-flop. Menggunakan flip-flop dengan sol yang sangat tipis memang nyaman nih fashion people. Apalagi buat keseharian atau saat kamu liburan. Tapi, jika kamu menggunakan flip-flop untuk berjalan jauh dan dalam waktu yang lama, ini bisa berbahaya buat kesehatan kaki kamu. Misalnya, bisa merubah cara kamu berjalan, memar, keseleo, sakit pada sarafaki, hingga bisa menimbulkan patah tulang. Nah, jika kamu ingin berjalan dalam jarak yang cukup jauh dan dalam waktu yang cukup lama, gunakanlah sepatu yang memiliki sol yang nyaman dan empuk seperti sneakers. Nah, yang terakhir adalah tas tangan berukuran besar. Aduh, cewek-cewek pasti suka banget ya fashion people pakai tas tangan berukuran besar karena ini bisa memuat seluruh perlengkapan kita. Tapi, ternyata itu bahaya loh. Karena membawa tas tangan berukuran besar dan berat dapat menyebabkan cedera leher dan juga masalah punggung. Idealnya, berat tas tangan atau tas punggung adalah 2-3% dari total bobot tubuh kita. Selain itu, disarankan fashion people untuk menaruh tas tangan kalian di pundak, kanan, dan kiri secara bergantian sehingga tidak mengalami masalah yang terlalu serius. Nah, itu dia fashion people beberapa fashion item yang bisa berbahaya untuk kesehatan kamu. Ingat ya, bukan berarti kamu tidak boleh menggunakannya sama sekali, tapi cukup mengurangi pemakaiannya. Semoga bermanfaat, fashion people! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!